Setibanya di Jakarta akan dilakukan upacara penghormatan terakhir terhadap Duta Besar Indonesia untuk Pakistan, Burhan Muhammad. Informasi terkini persiapan persemayaman di Kemenlu akan disampaikan oleh Melissa Lolindo. Melissa. Ya Tommy dan Rahma, sekitar pukul 1 atau setengah 2 siang tadi telah dilakukan gladi bersih untuk prosesi penghormatan terakhir Dubes Republik Indonesia untuk Pakistan, Almarhum Burhan Muhammad. Dan tadi gladi bersih juga diikuti oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beserta tim-tim atau pasukan yang nantinya akan bertugas. Rencananya jenazah Almarhum Burhan Muhammad akan dikawal atau dibawa oleh para pasukan dari Batalion 201 Kodam Jaya yang berjumlah sekitar 45 orang. Dan beberapa orang tim protokol dari Garnisum 01 Jakarta. Dan waktu tiba jenazah Almarhum Burhan Muhammad ini masih tentatif hingga saat ini. Namun kabar terakhir yang kami terima, jenazah akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat. Dan langsung akan dibawa ke gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan nantinya setelah tiba di sini akan ada penyambutan dan langsung diserahkan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian hingga saat ini, situasi saat ini masih belum ada persiapan kembali. Namun yang pasti sudah ada beberapa karangan bunga yang tiba. Di antaranya dari Wakabin, kemudian dari Kemenlu dan staff. Kemudian ada juga dari Dubes Republik Indonesia beserta staff. Dan pada rencana awal, jenazah akan diterbangkan ke Yogyakarta pada Rabu pagi besok. Namun kabar terakhir yang kami terima, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menginstruksikan agar jenazah Dubes Burhan Muhammad segera diterbangkan ke Yogyakarta malam ini juga. Rencananya sekitar pukul 10 malam dengan menggunakan pesawat Hercules. Demikian yang dapat kami laporkan, Rahma dan Tomi. Baik Melisa, lo lindung melaporkan dari Kementerian Luar Negeri Jakarta. Terima kasih.